Scenarios Di sini kita belajar secara langsung bagaimana contoh frasa yang telah kita belajar di sesi sebelumnya di dalam scenario Sebelumnya pastikan kalian telah membuka halaman 3 ya Di sini ada percakapan antara Hans dan Nisha Hans, I see you have a miles ink bag, do you work for them? Aku lihat kamu punya tas bertuliskan Apakah kamu kerja di sana? Lalu Nisha menjawab I used to and I still use the bag Dulu iya, saya bekerja di sana tapi sekarang sudah tidak Tapi aku masih memakainya Lalu Hans menjawabnya Dia langsung kemudian menyambut dengan perkenalan I'm Hans by the way Hans Muller I joined miles ink about year ago as an engineer Saya Hans, ngomong-ngomong nama saya Hans Muller Saya bergabung dengan miles ink setahun yang lalu sebagai seorang insinyur Lalu Nisha menjawab Really? Nice to meet you Hans, I'm Nisha Pareh So what brings you to this conference? Senang berkenalan denganmu Hans, saya Nisha Pareh Kira-kira apa yang membuatmu ikut konferensi ini? Nah disini akhirnya akan terjadi obrolan yang seru yang bisa dilanjutkan berikutnya Kemudian kita langsung ke cerita skenario berikutnya Bagaimana seseorang bisa berkenalan dengan hanya melihat dari name tag saja Percakapan antara Sylvia dan Ravi I see from your name tag that you work for ABC Saya lihat dari name tag Anda tertulis bahwa Anda bekerja di ABC Apa benar? Yes I do I work in the Madrid's office Ya saya bekerja di kantor Madrid lebih tepatnya Lalu Sylvia menyaut ya I work for ABC too but I'm best here I'm in finance Saya juga bekerja di ABC Tapi saya berlokasi disini dan bekerja di bagian keuangan Ravi menjawab Really? Maybe you know Robert Smith Apakah ya oh ya mungkin kamu kenal dengan Robert Smith? Of course I do Tentu saja aku kenal Lalu Ravi menjawab I used to work with him Is he here today? Aku dulu kerja bareng sama dia Apa dia ada disini sekarang? Lalu Sylvia menjawabnya Yes he is I call him and ask him to join us Ya dia ada disini Biar saya panggil agar bisa bergabung dengan kita Lalu Ravi menjawab apa? That would be great Ide bagus Nah bagaimana dengan skenario berikutnya? Antara Marco dan Damien Dalam skenario ini terdapat percakapan dua orang Bagaimana cara mereka berkenalan secara unsik Tanpa sekalipun ada rasa canggung Marco So what do you do? Jadi apa pekerjaanmu? I work in the energy sector I'm designer Saya bekerja di sektor energi Saya seorang designer Really? What exactly do you do? Oh ya? Apa yang kamu kerjakan? I run the company's advertising campaigns Saya menangani kampanye pengiklanan perusahaan That must be interesting And what do you hope to get out of this conference? I'm looking for new ideas for design software Wah menarik sekali ya Apa yang membuatmu mengikuti konferensi ini? Jika aku, aku ingin mencari ide-ide baru untuk software design Lalu Damien menyaut What about you? Bagaimana dengan kamu? Apa pekerjaanmu? Marco I'm freelance programmer Saya seorang programmer Paruwakdo Nah disini Adalah Senario yang perlu kita pelajari Untuk tahu bagaimana Prasa-prasa yang kita ketahui di sebelumnya ini ya Itu bisa diterapkan di setting yang nyata Terima kasih